Mas Joko, tadi Melky sudah menyatakan ya bahwa ternyata kajiannya itu bukan hanya sebatas peristiwa saja soal urusan Capres, tapi juga melalui kajian konstitusi. Nah yang dikhawatirkan, bukankah hal ini bisa menjerumuskan Presiden, karena sebagai Presiden tidak seharusnya Joko ini ngasih arahan soal Capres yang harus didukung? Ya Mas, secara konstitusi nggak ada Mas yang dilanggar begitu, karena kalau secara konstitusi itu jelas sekali di Undang-Undang Pemilu bahwa pejabat negara itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan dalam hal ini sampai hari ini sekali lagi saya tegaskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden definitif itu belum ada. Kalau itu sudah ada, itu pasti Mas, kita juga sudah dapat arahan dari pimpinan bahwa pasti Bapak Presiden akan mengambil posisi sebagai pimpinan negara, akan membiarkan semua untuk berkontestasi secara fair dan adil. Ini yang betul-betul mesti dipahami bahwa sebenarnya upaya Bapak Presiden hari ini adalah upaya Bapak Presiden untuk membangun komunikasi, agar siapapun nanti yang menjadi pemimpin, yang melanjutkan kepemimpinan nasional di 2024, itu betul-betul mengetahui Mas, tantangan global. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas situasi dunia hari ini geopolitiknya terus memanas, kita juga tidak bisa lepas bahwa Indonesia itu punya peluang emas bonus demografi, kita juga tidak bisa lepaskan bahwa kalau tidak ini diberesin semua, maka kita akan middle income trap itu, jebakan negara-negara berkembang itu akan terjadi di Indonesia. Ya, perkara hari ini ada satu koalisi yang menyatakan bahwa ini adalah yang dilakukan Bapak Jokowi, itu harus dilakukan perubahan, tidak sesuai dengan visi-misinya, ya sudah, maka komunikasi itu tidak dibangun oleh Bapak Presiden, begitu loh Mas. Ini kan secara komunikasinya sebenarnya sederhana, sementara ada pihak-pihak lain yang melihat bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden hari ini sudah capaiannya luar biasa, karena bagaimanapun juga survei yang saya sebutkan tadi, survei Kompas itu menyebutkan 70,1 persen. Survei RSI itu 82 persen, masyarakat itu menyatakan puas, nah kalau masyarakat menyatakan puas, maka sekarang ini yang perlu dijaga adalah bagaimana kepuasan yang dihasilkan oleh pemerintahan ini itu dilanjutkan di pemerintahan berikutnya, siapapun yang memimpin.